Halo guys, nah jadi sekarang mobil kijang camper van kita sudah selesai direnovasi, ini dia hasilnya Oke teman-teman, jadi ini hasilnya renovasi camper van kita Ini dia, sebelum kita review detailnya satu persatu, kita mau kasih lihat ke kalian dulu nih video sebelum direnov ya Ini dia cuplikannya, lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi sekarang yang bagian sini kita sudah ganti dengan truck ya Ya, jadi ini kita bisa nyimpen banyak juga barang Ini kita rencananya mau nyimpen kayak indomie, teh, gula, dan kecap gitu, berbagai macam kebutuhan untuk masak Dan ini juga nih, ada ember Kemudian kalau sini, kita sih rencananya mau taruh kompor, kayak misalnya panci, ini untuk grill barbecue juga, udah kita siapin Nah, jadi kan kemarin sebelumnya kita cuma meja ya teman-teman, kita tarik kayak gini, sama kita ganjel kayu Sekarang kita sudah pakai rak, dan ini kita pakai rail, karena itu kita pakai kayak modelnya buat jendela sih sebenarnya teman-teman, buat sliding jendela Tapi kita modif jadi buat kayak gini Nah, kalau tempat ini, ini sengaja kita kosongin panjang, supaya kalau misalnya seluruh saat kita bawa barang-barang yang panjang, kita bisa taruh langsung masuk ke dalam Dan kalau untuk sekarang sih, kita buat nyimpen kayak kursi ini, sama kayak dudukan ini, kita simpennya di sini Sekarang kita sudah punya tempat galon nih, nah ini ada pengaitnya juga, biar nggak berisik atau tumpah gimana Jadi sebelumnya tuh, kita nggak ada tempat kayak gini guys, kita taruh di depan Di depan, bangun paling depan, kalau misalkan kita lagi tidur Nah, terus di sini ada rak, kemarin kan nggak ada ya, cuma lemari kaca gitu setengah, nah kita agak ngeri juga sih sebenarnya kalau kaca gitu Jadi kita buat, kita tinggiin lagi nih, terus kita tambah banyak penyekatnya gitu, biar bisa nyimpen macam-macam Nah, di pojok sana, di ujung sana ada lemari, kita tambahin lemari Dan sekarang kita udah ada spray nih, request dari teman-teman kan pakai spray, kayaknya biar rapi Dan udah kita kasih pelapis kayu kayak gini HPL, emang lebih rapi sih jatohnya Kita gunain dua ya, warna coklat sama warna putih, putihnya kayak gini Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian depannya ya Nah, ini nih, biasanya kita taruh galonnya tuh di sini, kalau misalkan mau tidur, karena nggak punya tempat galon kan, kayak sekarang Taruh di sini, dan ini ada lemari, kita buka ya Kemarin itu isinya ada hand sanitizer, ini penting banget di bawa kemana-mana, ada tisu, terus ada sovel juga Karena kalau tidur suka banyak nyamuk, kadang-kadang Kemarin tuh teman-teman, waduh kita tidur, nyamuk semua isinya Ada kacamata, kalau silau, dan ini ada sikat gigi Oh ya, ini bukan buat gigi kita loh ya, ini buat sikat-sikat di bagian mobil Ya, buat kaca-kaca mobil Ini ada tali tambang Udah sih, paling ini aja isinya, nggak terlalu banyak bawaan kita Kita dua-duanya orangnya simple Jadi kita lihat ya, yang tengahnya kayak gimana Sampai ke bagian tengah juga Kita kasih lapis HPL, sama dalamnya juga udah kita cat Karena kalau sini kan bagiannya susah Jadi kita kasih cat aja sini Kemudian, ini tempat sih buat alat-alat, kayak misalnya Ada center, ini ada kipas, ini ada payung Ada tripod, gue taruh tripod kamera juga Kalau di sebelah sana itu buat alat-alat bengkel lah Kalau suatu saat di jalan, kayak misalnya ban kita bocor, kita bisa ganti sendiri Dan ini, sengaja kita buat kayak gini Supaya kalau misalnya kita mau taruh barang yang Rada lebar, kita bisa angkat dulu Bisa majuin kursi Dan kita bisa taruh di bawahnya Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini Bisa lihat ya di pojok kanan atas Video pertama pembuatan camper van ini Jadi ini ada yang unik sih di lemari kita Ini sih, lemarinya sih agak bergelembung Nanti kita komplain deh Ini bergelembungnya parah Oh iya, jadi ini kita nggak ada kaitannya Kuncinya itu ada di sini sebenarnya Ini ada paku gitu Jadi kalau dibuka Dia baru bisa ngebuka Tadaaa Bisa buat nyimpen-nyimpen apa gitu yang penting di sini Ini Unik ya teman-teman Jadi kita sengaja sih nggak pakai kaitannya Biar keren aja gitu Kayak polos Dan ini juga kita harus renovasi sedikit sih Karena ini masih bergelembung-gelembung gitu Oh iya, guys Jadi kemahannya ada sempat yang nanya Bang, holder GoPro-nya pakai apa? Nah ini kita holder GoPro di mobil Kita pakai ini Kita beli di Shopee Ya kalau nggak salah ini murah kok Kalian carinya di Shopee Di holder GoPro gitu Dan ini juga Ini penting banget nih guys Ini buat holder HP Buat navigasi kita di jalan Oke teman-teman Jadi ini video hasil renovasi kita Buat teman-teman yang udah kasih masukan sebanyak-banyaknya Terima kasih banget ya teman-teman Karena Komentar teman-teman tuh Sangat bermanfaat banget buat kita Kalau nggak ada komentar dari teman-teman Mungkin kempet-kempet kita gini-gini aja ya Dan? Iya Jadi kita bener-bener perhatiin banget sih komen-komen dari kalian Nah latar belakang kita renovasi ini Karena kita bacain komen-komen kalian juga sebenernya Iya Kata teman-teman Dima kasih tambahin ini dong Tambahin ini tambahin ini Tambahin ini Oh ini bermanfaat banget ya Jadi tren gini camper van kita gara-gara teman-teman Kita pikir-pikir Semuanya bener gitu Jadi kita renovasi deh Cuma kita renovasinya ya masih sedikit-sedikit sih Iya Karena Sesuai judul camper van kita Camper van low budget ya teman-teman Iya Kalau yang mewah-mewah sih udah banyak Iya Karena konsep sederhana seperti ini Teman-teman juga bisa buat dirumahnya dengan mobil yang seadanya juga dirumah Iya dengan budget yang minim Jadi kita bisa pakai budget yang lain-lainnya untuk hal yang lebih bentuk lagi Iya bener Oh iya teman-teman Kita tuh ada rencana Mau masang solar panel ya Renek Tapi kita masih bingung sih Belinya dimana atau belinya tuh apa aja Boleh tuh teman-teman kasih rekomendasi di bawah ya Iya kalau ada yang punya referensi bisa komen di bawah ya Iya Oke teman-teman Jadi segini aja video kita kali ini Dukung channel kita terus ya Dengan cara share ke teman-teman kalian Like videonya Dan di subscribe Jangan lupa subscribe my Camper van ID Dan di komen sebanyak-banyak ya teman-teman Kasih masukan supaya kita bisa lebih berkembang lagi Oke teman-teman Ditunggu ya video-video kita selanjutnya Kita bakal camping dimana aja Oke bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax